Nama Atta Halilintar sedang ramai dibicarakan usai dilaporkan terlibat dalam penipuan robot trading. Kasus itu berawal ketika 230 korban penipuan robot trading Net89 melaporkannya ke Bares Krimpolri. Atta diduga menerima aliran dana dari Reza Paten, founder Net89 melalui hasil lelang bandana miliknya. Tidak hanya Atta sejumlah publik figur juga terlibat seperti Taki Malik, Adri Prakarsa, Kevin Aprilio, dan Mario Teguh. Kelimanya diduga menerima dana dari hasil tindak pidana pencucian uang TPPU. M. Zainul Arifin selaku kuasa hukum dari 230 korban tersebut menyebut bahwa kelima publik figur itu diduga ikut menerima keuntungan dari hasil lelang dan promosi. Menurut Zainul, Atta diduga menerima uang 2,2 miliar rupiah dari pendiri Net89, Reza Paten, dengan modus lelang bandana. Saat ini, petinggi PT Simbiotik Multitalenta Indonesia, perusahaan yang terkait dengan Net89 telah ditetapkan sebagai tersangka. Bapepti juga telah meminta pemblokiran Net89. Kerugian korban penipuan Net89 diperkirakan mencapai 2 triliun rupiah, yang berasal dari kantong 300 ribu orang. Modus yang digunakan adalah paket investasi trading dengan skema ponzi berkedok MLM e-book. Terkait hal ini, ataupun melakukan klarifikasi melalui media sosialnya terkait dugaan keterlibatannya soal penipuan robot trading. Berikut adalah klarifikasinya. Assalamualaikum. Salam teman-teman yang nanya saya tentang terkaitan saya sama robot-robot trading Net89 yang ada di berita hari ini. Jadi saya pada saat itu melakukan lelang barang bersejarah saya yang paling pertama, headband, dengan tujuan dana hasil lelang itu akan digunakan untuk membantu pembangunan tempat penghafal Al-Quran dan juga membantu pembangunan masjid. Pada saat itu tidak mungkin saya tanya satu-satu semua yang ngebit kamu dapat uang dari mana ikut lelang ini. Apalagi ini lelang terbukakan. Banyak yang mengikuti lelang itu dan akhirnya ditutup. Dengan tanggal dan jam yang sudah ditentukan. Jadi kalau dibilang saya main robot trading atau ada di dalam robot trading Net89. Saya sama sekali tidak mengerti dan tidak pernah ikut rading-rading robot. Semoga ini semua jelas. Dan berita-berita di luar sana tidak menggoreng menggunakan nama saya seperti saya yang main robot trading atau menipu. Terima kasih. Semoga Tuhan berkahi kita semua. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe channel ini, agar semakin berkembang. Terima kasih. Terima kasih.